Jaya Pura, persona di ujung timur Nusantara, kaya akan gairah eksotika. Selamat datang RCTI di Jaya Wijaya dan terima kasih atas segala informasi yang telah diupayakan oleh RCTI kepada kami di daerah ini, daerah pedalaman. Dan untuk itu kami harapkan RCTI kiranya dapat menginformasikan kekayaan alam kami, kekayaan budaya kami, kepada saudara-saudara kami di Indonesia lain, sehingga menjadi kesatuan di dalam wawasan Nusantara. Terima kasih. Raja Bali Citra Televisi Indonesia hadir memberikan potret informasi. RCTI ada, dimanapun Anda berada. Pemirsa, pembangunan jalan tol Surabaya-Gresik dipastikan tidak bisa selesai tepat pada waktunya. Konsorsium yang terdiri dari PT Indukomatra, PT Tirto Bumi dan Jasa Marga juga terancam rugi jika jangka waktu konsesi tidak dirubah. Pembangunan jalan tol sepanjang 20,8 km itu baru 40% terselesaikan. Menurut konsorsium PT Marga Bumi Matararaya, pekerjaan baru selesai Juli tahun depan atau mundur 4 bulan dari jadwal semula Maret 1994. Sementara itu biaya konstruksi juga membengkak Rp37 miliar dari Rp132 miliar menjadi Rp169 miliar. Jadi sebagaimana yang ketahui, sejak perkiran semula kami memakai sistem vertical drain. Namun sudah kami terjun ke lapangan, ternyata pemakaian vertical drain kurang bermanfaat bagi penyelesaian proyek. Investor yang membiayai pembangunan jalan tol itu terancam rugi jika waktu konsesi tidak ditinjau kembali. Mundurnya jadwal pembangunan dan membangkaknya biaya konstruksi membuat PT Marga Bumi Matararaya pesimis bisa mencapai titik impas pada tahun 2004 seperti perjanjian semula. Oh bukan, dari segi biaya PS Lab lebih mahar hampir 15% dibandingkan konstruksi yang direncangkan semula itu. Tapi dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang bisa dipadu, sedangkan pada vertical drain waktu itu tidak bisa dipadu. Memang untuk perhitungan masa konsesi 20 tahun dengan adanya pemakaian biaya perik seperti yang kami utarakan tadi memang kurang relevan dan perlu dikaji lebih lanjut. Menurut sumber di Departemen Pekerjaan Umum, jalan tol Surabaya-Gresik termasuk yang paling sulit konstruksinya. Kondusi tanah sepanjang 20 km di sini merupakan rawa-rawa dan tambak yang ketebalan lumpurnya mencapai 8 meter atau lebih. Bambang Purwadi dan Dwi Nindias melaporkan.